Kursi baso lagi, kursi baso lagi Halo Ikea dong Iklan Selamat datang di Berita Buru-Buru Berita yang tidak komprehensif sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain Bersama saya, Mr. Kece Berita kali ini soal Lionel Messi Yang kini resmi menjadi pemain dengan status bebas transfer Apakah Persib berusaha untuk memboyongnya? Demi gelaran Liga 1 yang gak tau kapan mulainya Karena ditunda-tunda terus Maaf, itu berita bercanda Ini baru yang meneran Berita kali ini datang dari perkembangan sidang dugaan suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Capit Prabowo Atas kasus izin ekspor benur alias benih-benih lobster Oh, benur itu singkat Dalam pembacaan tututan, jaksa penuntut dari KPK Ronald Warotikan bilang Edi sah dan meyakinkan bersalah Karena menerima suap senilai 25,7 miliar rupiah Eh, pasti berat nih tututannya 25 M jok suapnya Tapi tututannya hanya hukuman penjara 5 tahun Alias 1825 hari Ya kalau dihitung, 5 kali idul kurban Edi juga dituntut membayar denda 400 juta rupiah Dan KPK juga minta majelis hakim Untuk mencabut hak politik Edi selama 4 tahun Terhitung setelah Edi jalani hukuman penjara Terima suap 25 miliar sama dengan 5 tahun penjara Si bikin kapok banget tuh tuntutan hukumannya Belum lagi nanti kalau Edi banding dan dapet flash sale 60% Seperti pinangki si anak emas Kalau terima duit suap, terus dia pejabat publik Lalu menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri atau pribadi Kok bisa-bisanya? KPK ku yang dulu, kini sudah berubah Kalau mengutip istilah anak investasi Hukuman Edi ini, return of investment-nya tergolong tinggi Cuma ada di tembok derita selama 5 tahun Lalu dapat earning puluhan miliar rupiah Apakah anak muda nantinya bakal tertarik mengikuti jejak Edi? Menanggapi tuntutan itu, Edi bersikuku mengaku tidak bersalah Kalau kalian tidak percaya, silahkan tanyakan saja pada 13 road bike Yang jadi barbuk di kasus ini Kata dia dalam kasus ini yang salah adalah anak buahnya Namun demikian, Edi mengaku siap bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya Karena dia lalai Goks, Pak Edi pemimpin sejati Berarti siap dong masuk penjara sama anak buahnya Demikian berita buru-buru hari ini Meski hari ini Pak Edi umumin masa darurat Kami anggap saja kalian semua sudah tahu dan nonton Youtubenya beliau Dua minggu ke depan, kita semua ayo bantuin tenaga kesehatan Dengan kurangi kegiatan mabar di Coffee Shop Sampai jumpa di edisi selanjutnya Masih bersama saya, Mr. Kece Terdepan dalam mengobarkan Itu road bike-nya Pak Edi Adi lela gak ya sama KPK Ada enceran gue tuh Terdepan dalam mengobarkan